Terima kasih telah menonton Sedikitnya dalam program ini, terdapat 90 unit bos akap dan pariwisata yang akan disiapkan, dengan total kuota sebanyak 3.600 penumpang. Hal itu sebagaimana diungkapkan Direkturat Angkutan Jalan Soeharto dalam keterangan resminya pada Senin 4 Desember 2023 kemarin. Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan 4 truk yang bakal digunakan untuk mengangkut 120 unit sepeda motor. Nantinya, keberangkatan sepeda motor dengan truk rencananya akan dilakukan pada Jumat 22 Desember 2023 melalui terminal tipe A Pondok Cabe dan hanya melayani pengiriman kedua kota, yakni seperti Jakarta Solo dan Jakarta Jogjakarta. Sementara untuk pelepasan mudik gratis bagi penumpang dengan kota tujuan seperti Jakarta Solo, Jakarta Jogjakarta, Jakarta Surabaya, Jakarta Wonosobo, Jakarta Semarang, Jakarta Wonogiri, Jakarta Cilacap, Jakarta Purwokerto, Jakarta Malang, Jakarta Kediri, hingga Jakarta Madiun, dan Bus Disabilitas bekal dilaksanakan pada Sabtu 23 Desember 2023 melalui terminal kampung rambutan DKI Jakarta dan terminal terpadu Pulau Gebang, dengan masing-masing unit berkapasitas 40 orang di dalamnya. Sementara untuk pendaftaran program mudik gratis ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Mitra Darat, mulai tanggal 5 kemarin hingga 20 Desember 2023 mendatang. Oleh karenanya, untuk memastikan kelayakan bus dan truk sebagai armada mudik gratis Nataru tersebut, pihaknya juga akan melakukan recheck pada 18 sampai 20 Desember 2023 besok. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com